Halo Mbak DP yang cantik, yang baik hati Kali ini ada seorang ibu netizen yang memberikan pesan kepada Mbak DP ataupun Dewi Persik Seperti yang bagaimana kita ketahui jika Dewi Persik ini belum mencabut laporannya terhadap seorang netizen Yang dia laporkan, sampai saat ini belum dicabut laporannya Nah jadi ibu netizen ini meminta Dewi Persik untuk memaafkan ibu tersebut So bagaimana apa saja kata-kata yang diucapkan dari ibu netizen ini yang diususkan kepada Dewi Persik Berikut inilah ulasannya Halo Mbak DP yang cantik, yang baik hati Salam kenal dari saya ya sayangnya Mbak DP Si ibu yang Mbak DP laporkan itu Karena dia sudah salah bermedia sosial Terhadap Mbak DP Dia itu sudah pasti Ketakutan Dan menjadi pelajaran buat si ibu itu Menjadi lebih baik ke depan untuk bermedia sosial Ya kan Jadi masuk saya disitu Maafinlah dia sayangnya Kasian si ibu nya Udah tua Kalau orang yang lebih muda Memaafkan yang lebih jauh, lebih tua darinya Dia akan tetap disayang oleh Tuhan yang Maha Kuasa Ya sayangnya Maafinlah dia Saya tahu Bahwa Mbak DP itu orang baik Suka kasian lihat orang Saya tahu itu Saya ngepens loh Sama Mbak DP selama ini Ya Maafinlah dia sayangnya Udah tua Bukan orang kaya lagi Samanya Kayak saya ini hidupnya pas-pasan Jadi maafinlah dia sayangnya Orang yang mau memaafkan itu Pasti disayang oleh Tuhan ya sayangnya Yakinlah Kita itu kalau mau kasih pelajaran sama orang Benar-benarlah itu menjadi pelajaran Jangan sampai tersiksa dia Dan bukan hanya pelajaran buat si ibu itu ini Ini sudah bisa menjadi pelajaran buat banyak orang yang suka bermedia sosial Supaya bisa mengatur Tutur kata Bersosmet Seperti itu ya Jadi pelajaran buat banyak orang ya Jadi gitu lah sayang Terima kasih ya Itulah pesan dari saya Mudah-mudahan